Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sedikit review materi konsep turunan Ini diambil dari soal-soal latihan Oke, kita mulai untuk membahas soal turunan Oke, soal bagian A Kita review sedikit tentang turunan itu rumusnya Secara jabarnya, apabila kita punya fungsi fx sama dengan a dikali x pangkat n Maka nanti turunannya adalah Relambangkan dengan f aksen x sama dengan a dikali n Dikali x pangkat nnya, pangkatnya berkurang 1 Nah, seperti ini Jadi untuk soal nomor 4 bagian A Kita punya fx sama dengan x pangkat min 3 Nah, maka turunannya akan kita peroleh f aksen x sama dengan minus 3 Dikali x pangkat berkurang 1 jadi minus 4 Nah, seperti ini Kemudian yang bagian B Kita punya fx sama dengan 2x plus 1 Dipangkatkan minus 5 Oke, jadi langkah pertama kita turunkan dulu pangkatnya Turunkan dulu pangkatnya Maka kita peroleh f aksen x pangkatnya minus 5 Bagian dalamnya tidak berubah 2x plus 1 Pangkatnya berkurang 1 Jadi minus 6 Nah, selanjutnya kita kali dengan turunan yang dipangkatkan ini Yakni 2x tambah 1 Turunannya adalah 2 Jadi kalau kita sederhanakan F aksennya sama dengan min 5 kali 2 Jadi nomor 10 Dikali 2x plus 1 pangkat minus 6 Nah, ini untuk pembahasan bagian 4B Kita lanjutkan ke 4C Oke, 4C ini Kita harus panas sebagai perkalian 2 fungsi X pangkat 3 Dikali 2x plus 1 pangkat 5 Oke, kita Bergeser ke kiri Sepertinya panjang nih F aksen x-nya adalah Nah, kita panas sebagai U kali V Anggap saja X pangkat 3 ini U Kemudian 2x tambah 1 pangkat 5 ini adalah V Ya Maka turunannya kita ingat kembali adalah U aksen kali V Tambah V aksen kali U Oke Maka kita peroleh f aksen x-nya adalah U aksen Berarti x pangkat 3 Turunannya adalah 3x pangkat 2 Dikali V V-nya 2x tambah 1 Pangkat 5 Nah, ini baru U aksen kali V Kemudian ditambah V aksen U Nah, menurunkan V Mencari V aksen Sama seperti yang kita Mengerjakan soal bagian D Jadi kita turunkan dulu pangkatnya Jadi V aksen ini adalah 5 pangkatnya Nah, dalam hingga berubah 2x plus 1 Nah, pangkatnya berkurang 1 jadi 4 Nah, ini baru pangkat yang diturunkan Nah, langkah selanjutnya kita kali dengan Turunannya yang bagian yang dipangkatkan Ya, ini 2x tambah 1 Turunannya adalah 2 Nah, ini baru V aksen Dikali U U-nya adalah x pangkat 3 Nah, sehingga kita peroleh 3x pangkat 2 Dikali 2x tambah 1 Pangkat 5 Ditambah Nah, ini jadi 10x pangkat 3 5 kali 2 kali x pangkat 3 Jadi 10x pangkat 3 Dikali 2x tambah 1 Pangkat 4 Nah, ini turunannya Kalau kita mau sederanakan lagi Ya, ini sama-sama bisa dibagi 2x tambah 1 pangkat 5 Ya, kita keluarkan Ya, ada bagian yang sama disini Bagian yang samanya adalah Nah, 2x tambah 1 pangkat 4 Nah, ini kita keluarkan Sama x kuadrat Ya, jadi kita keluarkan x kuadrat Ya Dikali 2x tambah 1 pangkat 4 Jadi ini masing-masing dibagi dengan S kuadrat 2x tambah 1 pangkat 4 Maka sisanya jadi 3 Nah, ini dibagi 2x tambah 1 pangkat 4 Jadi sisanya 2x tambah 1 Nah, seperti ini Nah, ini kalau dibagi dengan 2x kuadrat 2x tambah 1 pangkat 4 Maka sisa tinggal 10x Nah, ini kalau kita kalikan lagi Ya, hasilnya sama seperti ini Nah, selanjutnya Nah, ini kita tinggal sederhanakan Nah, x kuadrat Ya, 2x tambah 1 pangkat 4 Dikali ini jadi 6x tambah 3 Tambah 10x Jadi 6x tambah 10x 16x Tambah 3 Nah, seperti ini ya Turunan untuk soal nomor 4 bagian C Oke, kita lanjutkan ke pembahasan Soal bagian 4D Ya, 4D Nah, kita punya fx-nya itu sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 per 3 Dikurang 2 per 3 Dikali x pangkat 3 per 4 Oke, apabila kita turunkan Nah, pangkatnya turun Jadi setengah ketemu dengan 2 per 3 Coret 2 Dengan 2 Jadi dapatlah 1 per 3 X pangkat 2 per 3 dikurang 1 Jadi minus 1 per 3 Kemudian 2 per 3 X pangkat 3 per 4 Diturunkan menjadi 2 per 3 Kali 3 per 4 Coret 3-nya jadi 2 per 4 Atau 1 per 2 Dikali x pangkat 3 per 4 Min 1 Ya, jadi minus 1 per 4 Oke, ini untuk turunan fungsi bagian 4D Kita lanjutkan ke bagian 4E Ya, fx sama dengan 1 per 2 x kuadrat Dikurang 1 per 3 x Dipangkatkan semua dengan 4 Ya, seperti biasa Ya, sama seperti halnya Nomor 4 bagian B Ya, kita turunkan dulu Pangkatnya Jadi f aksen x-nya ini Sama dengan 4 Ya, dalam pangkat tetap Setengah x kuadrat Min 1 per 3 x Nah, pangkatnya saja Yang berkurang 1 Jadi 3 Nah, kemudian dikali Dengan turunan yang dalam Yang dipangkatkan ini Ya, setengah x kuadrat Turunannya ya 2 kali setengah 1 Kali x pangkat 1 Jadi x saja Dikurang 1 per 3 x Turunannya 1 per 3 Nah, ini turunannya Ya, untuk bagian 4E Selanjutnya kita coba turunkan Untuk 4 bagian F Ya, jadi fx-nya ini Sama dengan akar 2x-3 Nah, bentuk akar bisa dinyatakan Dalam bentuk pangkat Ya, jadi 2x-3 Pangkat setengah Nah, sama halnya dengan 4E Maka kita turunkan dari Pangkatnya terlebih dahulu Setengah Ya, turun Ya, dalam pangkatnya tetap 2x-3 Nah, pangkatnya berkurang 1 Yang tadi setengah jadi Min setengah Ya, setengah kurang 1 Kemudian dikali dengan yang dalam pangkat ini 2x-3 Turunannya adalah 2 Oke ya, jadi kita bisa hilangkan 2-nya Ya, setengah kali 2 Satu Ya, maka kita peroleh hasilnya adalah 2x-3 Pangkat minus setengah Karena pangkat min menjadi 1 per Jadi 2x-3 Pangkat setengah Atau 1 per akar 2x-3 Nah, ini turunan dari Akar 2x-3 Oke, kita lanjutkan ke bagian G Ya, bagian G Oke, bagian G Hampir sama dengan F ya Jadi kita punya Fx-nya ini Sama dengan akar 2x-3 Dikurang 1 Nyatakan dalam tuk pangkat Jadi 2x-3 Min 1 Pangkat setengah Ya, setengah cara yang sama Dengan F Ya Maka F aksi ini sama dengan setengah Ya, pangkatnya berkurang 1 Yang dalam pangkat biarkan Ya, nggak berubah 2x-3 Min 1 Berkurang 1 Jadi min setengah Dikali turunan yang dalam pangkat ini 2x-3 Min 1 Diturunkan adalah 6x Pangkat yang berkurang 1 Jadi 2 Nah, ini bisa kita coret Ya Nah, ini jadi 3 Gitu ya Maka dapatlah Hasilnya Jadi aplaksian X-nya Sama dengan 3x pangkat 2 Dikali Nah, ini pangkatnya negatif Jadi per Ya, pangkatnya setengah Jadi akar Nah, akar dari apa? Akar dari 2x pangkat 3 Dikurang 1 Nah, ini turunan Untuk pembahasan untuk 4D sampai 4G Oke, kita lanjutkan ke pembahasan Nomor 4 bagian H Ya, sampai J Oke, saya jelaskan dulu Lambang tanda seru ya Jadi kalau kita punya N faktorial Nah, ini adalah dibaca N faktorial N tanda seru dibaca N faktorial Nah, ini Setara dengan N Dikali Ya, jelas N ini bilangan bulat Ya N dikali N min 1 Ya, bilangan bulat sebelum N Dikali lagi Bilangan bulat sebelum N min 1 N min 2 Dan seterusnya sampai dikali 3 Kali 2 Kali 1 Jadi contohnya kalau kita punya 4 faktorial Nah, itu berarti 4 Dikurang 1 jadi 3 Kurang 1 jadi 2 Kurang 1 jadi 1 Sampai 1 dikali Ya, jadi kalau 10 faktorial Berarti 10 kali 9 kali 8 Terus sampai kali 2 kali 1 Nah, tapi untuk 0 faktorial Itu hasilnya adalah 1 Ini ya, 1 faktorial juga 1 Nah, ini untuk faktorial Ya, ini ada kaitannya dengan soal bagian H Nah, bagian H ini kita punya FX 1 per 0 faktorial Nah, ini jelas konsanta Ya, diturunkan pasti 0 Ya, karena nggak ada variable X-nya Ditambah X per 1 faktorial Artinya X per 1 Ya, ditambah X pangkat 2 Dibagi 2 faktorial Berarti 2 kali 1 Ya, ditambah lagi X pangkat 3 Dibagi dengan 3 faktorial 3 faktorial Ditambah lagi Seterusnya Sampai X pangkat N Per N faktorial Dan seterusnya Oke, kita turunkan mulai dari 1 per 0 faktorial Nah, ini konsanta Nggak ada X-nya Diturunkan 0 X Ya, artinya sini 1 X diturunkan Jelas 1 Dibagi 1 faktorial tetap 1 Ya, aslinya dibagi 1 faktorial Kemudian X kuadrat diturunkan 2 X pangkat 1 Dibagi 2 faktorial Ditambah X pangkat 3 Diturunkan 3 X pangkat 2 Dibagi 3 faktorial Dan seterusnya Nah, ini ada X pangkat N Diturunkan jadi N Dikali X pangkat N-1 Dibagi dengan N faktorial Ya, dan seterusnya Nah, sehingga ketika kita sederhanakan Dapatlah hasilnya Menurut nggak istilah Kita tulis ya Jadi 1 per 1 faktorial jelas 1 Atau kita tulis 1 saja ya 2 dibagi 2 faktorial Ya, 2 dibagi 2 faktorial Artinya 2 dibagi 2 faktorial itu kan 2 kali 1 Coret Ya, jadi 1 per 1 faktorial gitu ya Nah, jadi kita tulisnya X per 1 faktorial Karena 1 parolus 1 Ditambah 3 dibagi 3 faktorial 3 faktorial ini kan 3 kali 2 kali 1 3 nya coret Jadi tinggal 2 kali 1 Nah, 2 kali 1 itu adalah 2 faktorial Dan seterusnya Sampai kita ketemu dengan N Dibagi N faktorial Ya, maka N faktorial ini Unsur N nya habis Ya, N faktorial ini kan N Kali N-1 faktorial Jadi tinggal X pangkat N-1 Per N-1 faktorial Dan seterusnya Nah, ini terdapat bagian yang H Kita lanjutkan ke pembahasan bagian yang I Oke, bagian I hampir sama dengan Bagian C ya Kita panas sebagai perkalian 2 fungsi Jadi U kali V 2X pangkat 2 Dikali Min 3 X tambah 1 Pangkat 3 Nah, seperti ini Oke, kita anggap ini Sebagai U Min 3X tambah 1 Pangkat 3 Sebagai V Oke, kita turunkan Jadi F aksen X nya Ya, gak boleh lupa U aksen V Tambah V aksen U Ya Maka F aksen X nya Ya, sama dengan U aksen 2X kuadrat Turunannya 4X Dikali V V nya Min 3 X tambah 1 Pangkat 3 Ditambah V aksen V aksen berarti Pangkatnya dulu kita turunkan 3 Dalam pangkat sama Gak berubah 3X tambah 1 Hanya saja pangkatnya berkurang 1 Jadi 2 Dikali turunan yang dalam pangkat ini Min 3X tambah 1 Ya, 3X tambah 1 Turunannya Min 3 Ini baru V aksen Dikali U U nya adalah 2X Pangkat 2 Oke, jadi kita punya 4X Min 3X tambah 1 Pangkat 3 3 dikali Min 3 Min 9 Min 9 kali 2X kuadrat Jadi minus 18X kuadrat Dikali minus 3X Tambah 1 Pangkat 2 Nah, ini turunannya ya Nanti bisa disederhanakan Sama seperti halnya Soal nomor 4 bagian C Oke, ini untuk 4 bagian I Kita lanjutkan ke 4 bagian J Oke, kita lanjut bagian J Yang bagian J FX sama dengan 4X tambah 1 Dibagi 2X Min 1 Kita anggap sebagai Perbagian 2 fungsi U per V Pembilangnya U Penyebutnya V Ya, maka nanti turunannya adalah U aksen V U aksennya berarti 4 V aksen V nya tetap 2X Min 1 Dikurang V aksen kali U V aksennya 2 Dikali U U nya 4 X tambah 1 Dibagi V kuadrat Nah, V kuadrat Berarti 2X Min 1 Kuadrat Oke, kalau kita perhatikan Yang 4 kali 2X kan 8X 2 kali 4X juga 8X Makanya akan habis Kita pakai warna lainnya Ya, ini habis Sama-sama 8X Maka nanti hasilnya Tersisa Yang bagian pembilang 4 kali Min 1 Minus 4 Min 2 Tambah 1 Min 2 dikali 1 Jadi Min 2 Nah, dibagi dengan 2X Min 1 Pangkat 2 Maka hasilnya jadi Min 6 Per Ya, 2X Min 1 Pangkat 2 Nah, ini turunan dari Nomor 4 bagian J Ya Oke